Cerita novel Kaisar Penentang Langit, Selamat Menyimat dan Menikmati Bab 759-761 Namun saat cahayanya menghilang, dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang melihatnya, dengan keterkejutan di mata mereka. Semua orang di istana surgawi aman dan sehat. Bahkan para penggarap dari sekte api abadi, istana air abadi, del tidak terluka. Tapi aura kultifator keluarga Chu benar-benar hilang. Di tanah leluhur keluarga Chu, sebuah cetakan tangan besar tiba-tiba muncul. Satu segel mengontrol 10 arah. Bahkan hingga saat ini, masih ada gebrakan kekuatan spiritual pada cetakan tangan tersebut. Seberapa kuatkah ini, keluarga Chu hancur. Tuan dan yang lainnya juga mati. Ini, banyak orang terkejut. Mereka tidak tahu apa yang terjadi ketika cahaya bersinar sekarang. Tapi semua yang ada di depanku hanya bisa berarti satu hal. Keluarga Chu benar-benar telah hancur. Titik, petik 2, hanya saja, apa yang terjadi barusan? Apakah orang kuat di alam pencerahan mengambil tindakan? Semakin terkejut dan bingung mereka, semakin takut mereka terhadap istana surgawi. Keluarga mau pada awalnya seperti ini, dan keluarga Chu seperti ini hari ini. Setelah hari ini, tidak ada yang berani menjadi musuh istana surgawi, kan? Belum lagi berbicara tentang keluarga Chu, sekte api abadi, Tianjifang dan kekuatan lainnya bukanlah sesuatu yang dapat disaingi oleh kekuatan biasa. Orang tua ini. Tetapi saat ini, Yi Zhen mengutuk secara diam-diam di dalam kehampaan. Qi Heng baru saja mengambil tindakan, tetapi setelah mengambil tindakan, dia menggunakan kekuatannya untuk menyapu kedua alat Tao tersebut. Setelah semuanya tenang, Lin Yan akhirnya berbicara, Ya ampun istana surgawi tidak ingin menjadi musuh kekuatan apapun di kota Dongling. Tetapi jika seseorang ingin menghancurkan istana surgawi saya, saya, istana surgawi, tidak akan menunjukkan belas kasihan. Suara ini, berubah menjadi badai dalam sekejap, menyapu ke segala arah. Mendengarkan kata-kata ini, semua orang menarik nafas dalam-dalam. Ada lebih banyak kekaguman di mata saat menatap Lin Yan. Terima kasih semuanya. Ayo, kuharap kamu dapat mengurus semuanya di bawah ini. Lin Yan memandang Du Zong Huan dan yang lainnya dan berkata, Setelah kata-kata ini, banyak orang terkejut. Meskipun ada senyuman di matanya. Meskipun, artefak Tao sudah tidak ada lagi, banyak harta keluarga Chu masih ada. Bahkan Leon Tin Giok penyimpanan Tu Wan dan yang lainnya pasti berisi banyak harta karun, dan Lin Yan benar-benar memberikan semuanya. Titik. Kemudian Lin Yan memandang orang-orang di istana surgawi dan berkata, Fiuh, tanpa tinggal di sini, Lin Yan langsung membawa semua orang pergi. Yu Rong Jian, Zhao Peng dan yang lainnya melihat ini dan tersenyum sedikit, Hanya mereka yang tahu, Tian Tian hari ini adalah tidak lagi sebanding. Dengan harta karun dunia bawa abadi, yang cukup untuk membuat warisan Tian Tian mengejutkan. Hal-hal lain, tidak lagi berharga, tetapi Lin Yan tidak dapat berdebat. Dengan pemuda ini hari ini, ketika matahari terbit, bendera putih digantung di gunung abadi. Banyak pembudidaya menatap mereka, dan banyak orang kuat dari kota Dongling datang ke hati mereka yang meninggal di Tian Tian. Yu Rong Jian, Zhao Peng, Wang Sun dan lainnya juga hadir, serta Xiao Seng, Xiao Jiu, Xiao Wei dan lainnya dari Tian Jifang, dan sekte api abadi orang-orang di dunia abadi dan dunia bawah terungkap sepenuhnya kemarin, dan Wang Sun dan yang lainnya secara pribadi menceritakan segala sesuatu tentang apa yang telah dilakukan Lin Yan dan yang lainnya, yang benar-benar mengejutkan seluruh kota Dongling. Banyak praktisi bahkan merasakan hal yang sama. Bagi semua pembudidaya di Tian Tian ini, para pembudidaya di kota Dongling juga sangat kagum. Lebih banyak orang berkuasa akan datang. Melihat sosok pria kuat di pegunungan, banyak pria kuat yang memiliki ekspresi kental. Saya khawatir kuil surgawi akan sepenuhnya stabil di masa depan. Bagaimana bisa? Ini bukan era biasa. Ini adalah era hebat yang jarang terjadi dalam 10.000 tahun atau bahkan jarang dalam 100.000 tahun-tahun. Tidak ada yang bisa memprediksi perubahan yang akan terjadi di era ini. Bahkan jika Lin Yan dan yang lainnya melakukan hal seperti itu di dunia abadi, siapa yang masih mengingatnya setelah beberapa saat? Tanda tanya, menghela nafas, antusiasme terhadap banyak hal hanya bisa bertahan beberapa hari, bahkan sebulan. Ketika kejadian ini berlalu, berapa banyak orang yang akan mengingatnya. Namun, melihat situasi Tian Tian, semua orang tahu bahwa bagaimanapun juga, Tian Tian ini akan menjadi sekte yang sangat menakjubkan di masa depan. Para jenius dari dunia luar tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan para pemuda di Istana Surgawi. Waktu juga berlalu dengan cepat dalam hal ini. Setengah bulan berlalu dalam sekejap. Memang benar apa yang dikatakan oleh para penonton yang berkuasa hari itu. Apa yang dilakukan Tian Tian memang membuat khawatir semua orang, tapi itu hanya berlangsung selama setengah bulan. Saat ini, di kota Dongling, hanya sedikit orang yang membicarakan Tian Tian lagi. Di antara mereka, yang paling banyak dibicarakan adalah seorang pemuda misterius bernama Tian Suan. Orang ini sebenarnya nomor satu dalam daftar emas. Tidak hanya itu, konon para jenius di kota Zhongling hampir menjadi gila. Mereka telah mencari kemana-mana, namun hingga saat ini mereka belum menemukan pemuda bernama Tian Suan. Adapun para jenius di daerah lain. Tidak ada yang tahu siapa dia. Melihat wajah aslinya, tetapi Wan Jue Tian dari kota Siling telah melihatnya. Banyak orang meminta Wan Jue Tian untuk menceritakan detail situasinya di saat itu, tetapi Wan Jue Tian dari kota Naxi Ling juga memiliki temperamen yang panas. Dia akan marah kepada siapapun yang menyebut. Tian Suan, titik, Wan Jue Tian itu cukup menyedihkan. Orang jenius yang tak terhitung jumlahnya pergi ke kota Zhongling setengah tahun atau bahkan satu tahun sebelumnya. Tujuannya adalah menjadi terkenal di alam spiritual. Akibatnya, dia disingkirkan oleh seorang pemuda bernama Tian Suan. Dan menyusul komentar publik tersebut, pemuda bernama Tian Suan itu semakin diisukan sebagai dewa. Banyak orang jenius yang kembali dari kota Zhongling bahkan berkata terus terang bahwa meskipun Tian Suan dan yang lainnya belum pernah melihatnya, mereka telah mendengar dari orang-orang bahwa dia sangat tampan, seorang pemuda yang anggun, dan dapat disebut sebagai pria tercantuk di dunia spiritual, ranah. Yang paling penting adalah bakatnya yang menakjubkan. Bahkan putri dari banyak pemimpin sekte di kota Zhongling, beberapa putri dari kerajaan besar, dan kesayangan keluarga besar ingin menikah dengan pria ini. Itu membuat banyak jenius muda menjadi gila. Terutama Long Lu, Bei Chen dan lainnya, gadis-gadis yang awalnya tergila-gila pada mereka semua menoleh ke arah Tian Suan. Tian Suan ini hampir menjadi musuh publik dari pemuda jenius di kota Zhongling. Namun meski begitu, Suandu tidak muncul hari itu. Banyak orang mengatakan bahwa orang ini takut. Tetapi lebih banyak orang berpikir bahwa orang ini segar dan bebas dari kedunia wian, dan dia sudah menjadi blockbuster meskipun dia tidak membuat keributan di saat-saat biasa. Ini adalah kebanggaan surga yang sebenarnya. Tidak peduli apapun, nama Tian Suan benar-benar terkenal di dunia spiritual. Tapi tidak ada yang tahu siapa orang itu. Tapi Muzan, Zhang Yue dan yang lainnya menertawakan Lin Yan di gunung Xiandao. Yu Rongjian, Wang Sun, Zhao Peng dan yang lainnya tampak lebih terkejut. Mereka memikirkan beberapa kemungkinan, dan ekspresi mereka penuh dengan senyuman tak berdaya. Tapi karena Lin Yan tidak menyebutkan namanya, mereka juga sengaja menyembunyikannya dan tidak mengungkapkannya. Karena daftar emas telah diumumkan dan kamu adalah orang. Nomor satu, kamu harus pergi ke Gunung Jingang untuk memahami tanda Kaisar Agung. Ini akan menguntungkanmu sepanjang hidupmu. Setelah daftar emas Sekte Jin Gang dirilis, 10 besar dalam daftar emas memenuhi syarat untuk memahami tanda yang ditinggalkan oleh Kaisar Gunung Jingang. Ini juga alasan mengapa banyak orang jenius harus masuk daftar emas. Konon seorang Kaisar melewati Gunung Jingang dan melihat kekuatan spiritual tempat ini sedang menurun, namun meninggalkan bekas ini membuat energi spiritual Gunung Jingang berangsur-angsur menjadi lebih kaya. Hingga saat ini, Gunung Jingang adalah tempat yang berharga untuk bercocok tanam. Para praktisi Jingang Men masih ingat apa yang dilakukan Kaisar Agung. Hanya saja tidak ada seorang pun di luar yang mengetahui Kaisar mana yang bertanggung jawab meninggalkan tanda ini. Bahkan tidak ada yang tahu di era apa Kaisar Agung itu mengambil tindakan. Tapi itu tidak penting lagi. Bagi para jenius itu, hanya dengan melihat sekilas tanda Kaisar Agung saja sudah cukup. Tidak ada orang jenius yang akan menyianyiakan kesempatan seperti itu. Namun, Lin Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, itu hanya tanda Kaisar Agung, tapi tidak layak untuk dikunjungi secara langsung. Mendengar ini, ekspresi Yi Zen berubah. Itu adalah tanda Kaisar Agung. Banyak orang ingin melihatnya, tetapi tidak ada peluang seperti itu. Lin Yan tidak menganggapnya serius sama sekali. Kamu, tahukah kamu apa yang dilambangkan oleh tanda Kaisar Agung? Yi Zen berkata sambil menatap Lin Yan, membenci besi yang tidak bisa berubah menjadi baja. Lin Yan tersenyum pahit. Dia telah melihat tanda Kaisar Agung di Gunung Jingang ribuan tahun yang lalu. Itu tidak mendalam dan tidak mengandung terlalu banyak kekuatan. Hanya saja karena ditinggalkan oleh Kaisar, selalu ada jejak pesona kesultanan. Jika bisa dipahami secara menyeluruh, memang akan bermanfaat bagi Anda sepanjang hidup. Tapi ini hanya untuk orang lain. Lin Yan adalah seorang Kaisar di kehidupan sebelumnya. Tanda Kaisar macam apa yang belum pernah dia lihat sebelumnya? Belum lagi tanda Kaisar, pola Kaisar, rune Kaisar, latihan Kaisar, seni bela diri, teknik rahasia, mantra, del semuanya tersimpan dalam pikiran Lin Yan, jadi mengapa dia harus pergi? Apakah kamu takut identitasmu akan terungkap? Tapi kemudian dia berubah pikiran dan Yi Zen berkata lagi. Jika Lin Yan pergi ke sana, orang pasti akan mengetahuinya. Terutama orang-orang dari Long Lao pasti akan melawan Lin Yan. Dalam keadaan seperti itu, identitas Lin Yan mungkin tidak lagi dirahasiakan. Kota Zhongling tidak lebih baik dari kota Dongling. Jika Lin Yan tidak muncul dan pergi ke sana, itu saja. Jika dia pergi ke sana, mungkin akan ada lebih dari 10 ribu orang yang ingin membunuh Lin Yan. Terlebih lagi, para kultifator yang dipikirkan Yi Zen semuanya kuat. Namun, Lin Yan semakin tersenyum mendengar kata-kata Yi Zen. Dia benar-benar merasa tanda Kaisar agung tidak berguna baginya, jadi dia tidak mengambilnya. Tapi kali ini Tian Dian berada di peringkat kedua. Sekte Jin Gang seharusnya tahu apa yang dilakukan Tian Dianmu di dunia abadi dan dunia bawah. Peringkat seperti ini saja bisa dianggap sebagai penghormatan terhadap Tian Dian. Tapi Sekte Jin Gang pasti tidak akan membiarkan itu seluruh Tian Dian jika pemuda itu maju. Hanya satu orang yang harus maju. Yi Zen berbicara lagi. Lin Yan berkonsentrasi, lalu berkata, saya akan melepaskan Huan Luo. Ini tidak mengejutkan Yi Zen. Huan Luo terlahir dengan tubuh yang tidak berguna. Setelah dibaptis oleh Crossing Divine River dan Immortal Killing Road, dia kini telah mencapai tingkat alam abadi. 16 tahun, negeri Dongeng. Bakat seperti ini sangat menakutkan, dan jika dia bersikap seperti ini, tidak akan melemahkan reputasi Tian Dian. Berdengung. Kemudian Yi Zen tidak berkata apa-apa lagi dan terus mengumpulkan formasi di dojo besar Istana Surgawi. Dia telah mengambil tindakan selama setengah bulan, tetapi masih membutuhkan setengah bulan untuk memadatkan formasi pengumpulan roh sepenuhnya. Tapi saat ini, ekspresi Lin Yan memadat, dan kemudian dia melihat ke arah Yi Zen dan berkata, Tuan Yi, rune Anda selanjutnya mungkin sebaiknya terkonsentrasi di lokasi ini. Hal ini membuat Yi Zen tampak terkejut. Dia awalnya ingin menyingkat sebuah rune dan memadatkannya di kakinya. Namun Lin Yan membuatnya mengembun dalam posisi 3 meter jauhnya. Kemudian dia tersenyum dan berkata, Lin Yan, saya tahu kekuatan jiwamu itu alami, tetapi ini adalah sebuah formasi, dan formasi ini adalah formasi yang diwarisi oleh sekte daoyuan kita selama puluhan ribu tahun. Itu diciptakan oleh yang kedua generasi sekte. Bagaimana bisa diubah sesuka hati? Jika diubah, bagaimana formasi ini masih bisa mengumpulkan energi spiritual? Lin Yan ingin mengatakan lebih banyak, tetapi kemudian sebuah sosok muncul. Master Istana, seseorang datang dari Akademi Abadi. Master Aola Darah memintamu untuk pergi ke Aola Utama. Oke, mendengar ini, Lin Yan mengangguk, tapi ada sedikit kejutan di antara alisnya surat dari Akademi Abadi. Tuan Yi, sebelum saya datang, tolong jangan ikuti pengaturan formasi sekte daoyuan Anda. Kalau begitu, efek formasi tidak akan kuat. Tunggu sampai saya kembali untuk memadatkan Rune, pergi ke depan Aola Utama. Hal ini membuat wajah Yi Zen menjadi gelap. Kata-kata Lin Yan tadi cukup bijaksana. Tapi sekarang dia cemas, apa yang dia katakan agak kasar. Ini membuat Yi Zen tahu apa yang dimaksud Lin Yan. Ini mengacu pada formasi daoyuan sekte mereka, bukan tidak efektif. Meskipun Lin Yan diberkahi dengan kekuatan jiwa dan memiliki pencapaian dalam formasi, bagaimana dia bisa meragukan formasi sekte daoyuan-nya. Terlebih lagi, formasi ini diciptakan oleh Master Sekte Generasi Kedua, dan terbukti luar biasa setelah puluhan ribu tahun. Saat dia berpikir seperti ini, Lin Yan sudah tiba di Aola Utama. Pada saat ini, Sue Ji, Tang Si, Fang Baicuan dan lainnya juga berada di Aola. Selain mereka, ada juga seorang pria parubaya berdiri di Aola. Pria parubaya itu mengenakan jubah dengan simbol Akademi Abadi di atasnya. Ketika pria parubaya itu melihat Lin Yan, ekspresinya sedikit bingung, tapi dia kembali tenang. Lin Yan tersenyum diam-diam di dalam hatinya. Dia tahu bahwa pria parubaya ini tampak sangat tenang, tetapi kenyataannya dia panik. Memanggil, ketika Lin Yan mendarat di kursi utama Aola Utama, pria parubaya itu berkata, Tuan Istana Lin, kali ini saya di sini atas nama Akademi Abadi. Ada apa? Aku, penjaga cudari Akademi Abadi, akan menantangmu dan melawanmu. Pria parubaya itu mengertakan gigi dan berkata, Dia tidak layak atau tidak memenuhi syarat untuk menantangku. Lin Yan segera berbicara, Hahaha, ada tawa di Aola. Tawa itu datang dari Tang Si, Muzan, Zhang Yue, Yang Fu, Gao Qi dan lainnya. Dahulu kala, orang-orang di Akademi Abadi menganggap mereka sebagai semut. Tapi sekarang, setahun kemudian, di mata mereka, di Aken Akademi Abadi mungkin bukan semut, bukan. Hanya sebutir pasir, tentu saja aku tidak menantangmu sekarang. Pria parubaya itu berbicara lagi. Dia tidak menyangka Lin Yan akan berbicara secara langsung, tapi kemudian melanjutkan, dalam setengah tahun, akan ada kompetisi Akademi Abadi. Pada saat itu, Chu Wei akan menggunakan yang abadi. Apakah Anda berani menantang saya sebagai jenius nomor satu di Akademi? Apakah saya berani menantang Anda? Lin Yan menatap pria parubaya itu. Wow, melihat ekspresi Lin Yan, pria parubaya itu berkeringat seperti hujan. Jika Chu Wei benar-benar ingin bertarung, mengapa dia tidak datang ke Gunung Xiandau untuk melawanku sekarang? Ini, pria parubaya itu tercengang. Karena dia tahu bahwa dia bukan tandinganku. Belum lagi sekarang, bahkan setengah tahun kemudian, dia masih bukan tandinganku. Kembalilah dan katakan padanya bahwa meskipun dia bersembunyi di halaman peri, aku, Lin Yan, suatu hari nanti aku akan membunuhnya sendiri. Menatap pria parubaya itu, Lin Yan berteriak lagi. Sebelum datang ke kota Dongling, Chu Wei menyerang keluarga Lin di Kekaisaran Yunton. Hancurkan olah leluhur keluarga Lin. Itu bahkan menghancurkan tablet Lin Chu Wei. Lin Yangke selalu mengingat akun ini. Kata-kata ini membuat pria parubaya itu gemetar. Dia bisa merasakan udara dingin di mulut Lin Yan. Dia tidak tahu mengapa seorang pemuda memiliki niat membunuh seperti itu. Lagi pula, tampaknya jenius nomor satu di Akademi Abadi bukanlah Chu Wei, kan? Saat ini, Yang Fu berkata sedikit. Kebaikan, setelah Yang Fu selesai berbicara, Lin Yan tiba-tiba mengerutkan kening. Lalu dia menatap pria parubaya itu. Benar saja, ada niat membunuh di mata pria parubaya itu. Tapi niat membunuh ini tidak ditujukan pada Lin Yan dan yang lainnya, dia tidak berani, tapi pada Kian Sang. Semua orang di kota Dongling tahu bahwa Kian Sang adalah bakat 10.000 tahun yang diakui oleh Din Ling He sendiri. Dia sangat berbakat dan bahkan berada di peringkat 10 besar dalam daftar emas. Bakat seperti ini jauh lebih kuat dari Chu Wei. Hal ini juga membuat reputasi Chu Wei sebagai orang nomor satu di antara generasi muda di Akademi Abadi agak tidak layak diterima. Menunggu kompetisi Akademi Peri setengah tahun lagi, Chu Wei akan mengalahkan Kian Sang. Saat itu, kami akan meminta Master Istana Lin untuk bergabung dalam pertempuran. Saat itu, jika Master Istana Lin tidak datang, keempat master hebat itu dari Kekaisaran Yun Ton yang memasuki Sian Yuan 100 tahun yang lalu akan para pembudidaya di Akademi tidak seberuntung Musan dan yang lainnya. Ketika pria parubaya mengatakan ini, telapak tangannya berkeringat, dan dia tidak berani untuk tinggal di sini lebih lama lagi dan langsung pergi. Musan dan yang lainnya ingin menghentikannya, tapi Lin Yan akhirnya melambaikan tangannya. Dia hanyalah seorang doglegger di sekitar Chu Wei, jadi tidak perlu mendapat masalah dengannya. Tapi apa yang dikatakan Yang Fu barusan membuat Lin Yan berpikir keras? Ini hanyalah sebuah kalimat sederhana. Namun setelah dipikir-pikir secara mendalam, seseorang dapat memahami bahwa kalimat ini membawa ribuan niat membunuh pada Kian Sang. Yang Fu ingin membunuh Kian Sang. Tapi Lin Yan akhirnya menghela nafas. Lebih dari sekedar perut Yang. Musan dan yang lainnya juga membenci Kian Sang, kan? Ketika Kian Sang memasuki Gunung Akademi Abadi untuk berlatih sendirian, mereka diperlakukan sebagai budak. Hal ini membuat mereka berpikir bahwa Kian Sang mengkhianati teman-temannya demi kejayaan. Tapi Lin Yan samar-samar merasa bukan itu masalahnya. Yang lain tidak mengerti, tapi dia mengerti bagaimana bakat sepuluh ribu tahun bisa dirusak oleh seribu tahun. Apakah ini yang dimaksud Ling He? Ada cahaya yang dalam di mata Lin Yan. Chu Wei, Chu Kian, Sialan, Mu Zan mendengus kasar. Beraninya mereka mengancam kita dengan praktisi kekaisaran Wonton. Zhang Yue juga sangat marah. Akademi Abadi tidak sekuat keluarga Chu. Bisa dibayangkan bahkan Ki Heng dari pavilion Yun Xiao tidak berani masuk Akademi Abadi untuk mengambil tindakan. Bagaimanapun, tidak peduli apapun, ini adalah pembentukan klan spiritual. Dalam setengah bulan, keluarga Chu dihancurkan, dan Chu Kian serta Chu Wei tinggal di halaman abadi, yang juga mencegah Lin Yan mengambil tindakan terhadap mereka. Dia mengetahui kekuatan Xia Nguan lebih baik dari siapapun. Tampaknya hanya sedikit lebih kuat dari sekte seperti sekte api abadi dan istana air abadi, tetapi kenyataannya kekuatannya sangat menakutkan. Berada di Akademi Abadi, dan, di kota Dongling, saya tidak tahu berapa banyak orang kuat yang berasal dari Akademi Abadi. Sekarang Chu Kian adalah pengontrol Akademi Abadi. Begitu dia mengambil tindakan melawan Akademi Abadi, itu akan terjadi seperti menyodok sarang lebah. Akan ada banyak orang kuat yang berdiri, bukan? Tapi Lin Yan juga. Jelas bahwa Xia Nguan tidak akan mengambil tindakan terhadap Tian Dian untuk saat ini menguasai Xia Nguan. Masalah ini juga membuat pusing Sue Ji, Tang Si dan lainnya, sekarang Akademi Abadi masih seperti sepotong besi, yang tidak dapat digoyahkan. Apakah kamu tertarik dengan kompetisi Akademi Peri? Saat ini, mendengar suara berisik di aula, kata Lin Yan. Kebaikan, begitu Lin Yan selesai berbicara, seluruh aula menjadi sunyi, dan Anda bisa mendengar suara pin jatuh. Kompetisi Akademi Abadi, Muzan dan yang lainnya menarik nafas dalam-dalam, dan ada cahaya redup bersinar di mata mereka. Ketika mereka pertama kali memasuki Akademi Abadi, mereka telah mendengar tentang kompetisi Akademi Abadi. Itu hanya sebuah peristiwa besar. Tidak hanya Akademi Abadi, tetapi seluruh kota Dongling juga memperhatikannya dengan cermat, bukan? Jika dia bisa mendapatkan peringkat di kompetisi Akademi Abadi, dia akan menarik banyak perhatian. Oleh karena itu, mereka berlatih keras saat itu agar bisa menonjol di kompetisi Akademi Peri. Namun, kehendak Tuhan mempermainkan orang-orang. Saat ini, mereka tidak lagi berharap banyak terhadap peringkat yang sangat dinanti tersebut. Terus terang, di kota Dongling ini, mengenakan pakaian tiandian saja sudah cukup menarik perhatian semua orang. Namun, mereka tidak bisa menelan nafas itu. Hingga saat ini masih banyak orang yang mengatakan bahwa mereka adalah sampah yang diusir dari Akademi Peri. Katanya mereka adalah penduduk desa dari kerajaan pedesaan. Kuil surga begitu kuat sehingga tidak ada yang berani mengatakannya dengan jelas. Namun para anak muda yang menganggap dirinya jenius, terutama para siswa dari Immortal Academy, sering menyebutkannya. Mereka membenci Cukian dan lainnya, dan kebencian mereka sangat kuat. Berapa banyak saudara yang meninggal karena Cukian. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri orang-orang dari empat halaman kekaisaran Yuntun seratus tahun yang lalu dan dua ratus tahun yang lalu disiksa oleh Cukian. Pada saat itu, mereka lemah dan tidak dapat mengambil tindakan, tetapi hari ini, mereka memandang Lin Yan dan mengangguk dengan keras. Mu Zan, khususnya, berkata, Tentu saja saya tertarik, tapi sayangnya kami bukan lagi siswa Akademi Abadi. Siapa bilang kami bukan? Sebelum saya meninggalkan Akademi Abadi, Dekan Ling He memberikan tablet spiritual ini kepada saya. Pada saat ini, Ling Ki berbicara, Leon Tin Giok penyimpanan bersinar, dan tablet spiritual siswa yang diukir dengan Akademi Abadi muncul dengan keras. Di atasnya tertulis nama Mu Zan, Yang Fu, Gao Ki dan lainnya. Ini, melihat ini, semua orang terkejut. Meskipun kami dikeluarkan dari Akademi Abadi, kami tidak pernah dikeluarkan dari daftar siswa Akademi Abadi. Kehadiran tablet spiritual ini berarti kami masih menjadi siswa Akademi Abadi. Tapi aku ingat nama kita telah dihapus dari daftar siswa di Akademi Abadi, kata Mu Zan. Orang yang bertanggung jawab atas daftar itu adalah Dekan Ling He. Jika kamu menghapusnya, kamu dapat mengisinya lagi secara alami, kata Ling Ki. Ini, ini membuat semua orang terlihat terkejut, dan mata mereka menunjukkan warna yang kompleks. Masalah ini akan dirahasiakan dari dunia luar. Selama enam bulan terakhir, tablet rohmu akan disimpan oleh Ling Ki. Tidak ada yang diizinkan untuk mengungkapkan masalah ini. Saat hari kompetisi Akademi Peri diadakan setengah tahun lagi, aku akan membawa kalian semua kembali ke Akademi Peri. Lin Yan berbicara. Mendengar ini, cahaya di mata semua orang menjadi lebih terang. Saya ingin orang-orang dari Istana Surgawi mengambil alis semua peringkat sebelumnya. Saya ingin Anda memberitahu semua orang dari Akademi Abadi bahwa meskipun orang-orang dari Istana Surgawi berasal dari kerajaan terpencil itu, mereka tetap tidak dapat menandingi bersama kami dalam hal bakat dan kekuatan. Bertarunglah. Saya ingin mereka tahu bahwa kami tidak pernah dikeluarkan dari Akademi Abadi. Kata Lin Yan dengan cahaya kemasan di matanya. Chu Wei, dalam setengah tahun, akan ada kompetisi di Akademi Abadi, dan kamu akan mati. Lin Yan berpikir dalam hati. Tablet Lin Jue hancur. Lin Yan harus membalas kebencian semacam ini. Pada saat itu, apalagi Chu Kian, bahkan jika puluhan juta orang menghalangi, aku akan tetap membunuhmu. Saat ini, Tang Si, He Ji Yu dan yang lainnya terlihat aneh. Dalam kompetisi Akademi Abadi, Chu Wei bersumpah untuk menempati posisi pertama, dan para siswa di Akademi Abadi bahkan lebih sombong. Tetapi jika hari itu tiba, seperti apa penampilan mereka ketika melihat orang-orang ini di Istana Surgawi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!